Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Sukatireng Di kesempatan kali ini Saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Potongan tebu manusia di dalam karung Cerita ini ditulis alakun facebook bernama Eris Tiani Bagi kalian yang ingin bacanya secara langsung Sudah saya sertakan di link deskripsi Sebelum cerita ini dimulai Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Dan juga tekan lonceng notifikasinya Agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami Tentunya tak usah berlama-lama lagi Langsung saja kita masuk ke ceritanya Ada apa Pak Arsad? Seorang dokter yang akan memeniksa Rani mengampiri Pak Arsad Bersama seorang perawat di belakangnya Itu dia dok yang telah membuat putri saya celaka Pak Arsad menunjuk sosok Raisa yang berdiri di depan pintu Dokter dan perawat melihat apa yang Pak Arsad tunjuk Tapi mereka tidak melihat apa-apa Mungkin Anda kelelahan Sebaiknya Anda beristirahat dulu Sejak semalam Bapak menunggu Saya akan memeriksa keadaan Rani Pak Arsad makan saja dulu Ada saya dan perawat yang menjaga Rani Saran dokter yang memang kenal dengan Pak Arsad Pak Arsad Saya tidak ingin meninggalkan Rani dok Kalau hantu perempuan itu datang lagi bagaimana? Kalau dia menghabisi nyawa Rani bagaimana dok? Pak Arsad mengguncang-guncangkan tubuh dokter Kami akan menjaga putri bapak dengan baik Tidak akan ada yang mengganggu Rani Dokter meyakinkan Pak Arsad Benarkah dok? Tanya Pak Arsad ragu Tentu saja Apa mungkin Rani yang membunuh Raisa? Kalau memang dia pelakunya Kenapa Rani sampai setegah itu? Naura bermonolog Diperhatikannya lagi perempuan yang bersama bagus di foto Naura mengambil baju milik Raisa yang dipinjamnya dari Fari Dibandingkannya baju itu Dengan baju perempuan dalam foto Benar-benar sama Ditambah lagi perempuan itu memiliki tanda lahir seperti Raisa Naura semakin yakin Jika memang perempuan itu adalah Raisa Naura mengambil ponsel miliknya Dan mengirim pesan kepada Sari Mungkin saja Sari tahu sesuatu Mbak Sari Maaf mengganggu Ada apa, Aparak? Ada apa, Aparak? Balas Sari Mbak Sari tahu putrinya Parsat Eh, yang kecelakaan itu bukan sih? Iya Mbak Mbak Sari pernah melihat anaknya Parsat ke pabrik Pernah, Aparak? Tapi sudah agak lama Sekitar dua minggu yang lalu kayaknya, Aparak? Memangnya kenapa dengan putrinya Parsat? Tidak apa-apa, Mbak? Mbak Sari tahu Dia nemuin siapa di pabrik Bu Hilmi? Pasti pabrik ada anaknya Bu Hilmi dan juga calon istrinya yang meninggal itu, Rah? Apa mungkin Rani Cemburu berdengar bagus akan menikah dengan Raisa? Pabrik gula milik Bu Hilmi debohkan dengan kematian Pak Ahmad Pria tua itu meninggal dengan mulut berbusa dan mata melotot Ia ditemukan oleh salah satu pekerja yang kebetulan lewat Di tempat biasanya Pak Ahmad beristirahat Kasuk-kusuk yang beredar Pak Ahmad mengakhiri hidupnya dengan cara meminum racun yang dicampur dengan kopi Beredar cerita pria tua itu tidak kuat menahan beban hidup yang berat Ia merasa letih dengan tubuh tuanya yang sering sakit-sakitan Dan juga ia merasa tidak sanggup harus menafkai istri dan cucunya Naura hanya mendengarkan pembicaraan karyawan lain tentang Pak Ahmad Ia tidak yakin pria tua itu mengakhiri hidupnya Beberapa hari yang lalu Ketika Naura menemui Pak Ahmad Pria itu memiliki semangat hidup yang besar Dan juga seorang bekerja keras Tidak ada tanda-tanda keputusasaan dari nada bicaranya Bah Sari, apa benar Pak Ahmad meninggal bunuh diri? Naura duduk di samping Sari yang sedang makan siang Kayaknya sih iya Tapi Sari menggantung ucapannya Tapi apa mbak? Apa iya orang seperti Pak Ahmad Mau melakukan dosa seperti itu? Gumam Sari Ia membuka botol minum miliknya Dan meminum beberapa tegukan Memang yang mbak Sari tahu Pak Ahmad orangnya seperti apa? Tukas Naura Selama aku bekerja di sini Pria itu sangat rajin beribadah Kayaknya tidak mungkin Orang yang mendekatkan diri kepada Allah Akan mengakhiri hidupnya Jawab Sari Ia membereskan bekal makan siangnya Aku juga yakin Kalau Pak Ahmad tidak mungkin mengakhiri hidupnya Batin Naura Tapi mau tidak percaya Bukti menunjukkan Kalau Pak Ahmad meninggal karena bunuh diri, Rira? Tukas Sari Bukti apa mbak? Naura mengerutkan kene Surat yang ditulis Pak Ahmad Di dalam surat itu Pak Ahmad mengatakan Beliau tidak kuat dengan beban hidupnya yang berat Apalagi isi surat itu mbak? Cuma itu katanya Jawab Sari Sari, Naura Ayo melayat Ajak seorang karyawan Iya mbak Mbak duluan aja Masih ada beberapa pekerjaan Yang harus kami bereskan Jawab Sari Kalian tidak takut apa Di pabrik sendiri Semua karyawan mau melayat Ke rumah Pak Ahmad Kalau tidak segera diselesaikan Bisa kena semprot Mas Sandoko mbak Oh ya sudah Aku duluan ya Iya mbak Naura dan Sari mengagu Cepat selesaikan pekerjaan, Rira Setelah itu kita berangkat melayat Tita Sari Baik mbak Baik mbak Setelah beberapa saat pekerjaan pun selesai Naura dan Sari Mengganti baju kerja dengan baju yang mereka pakai dari rumah Ayo mbak Sari Panggil Naura Tunggu sebentar Jawab Sari Naura menunggu Sari di luar pabrik Tepat di depan pabrik Pos tempat biasa Pak Ahmad beristirahat dan juga meregang nyawa Naura berjalan ke pos itu Seperti ada yang menariknya untuk ke tempat itu Pos tempat Pak Ahmad beristirahat berukuran 2x2 meter Di dalam pos terdapat sebuah kasur Dan juga sarung dan peci menempel di dinding Masih tersisa bekas kopi dan becahan gelas di tempat itu Kasian sekali nasibmu pak Naura menyapu pandang bagian dalam pos Tidak ada yang terlewatkan Naura teringat senyum pria tua itu Senyum seorang sosok figur yang berjuang untuk istri dan cucunya Angin berebus kencang Membuat jilbab Naura berkibar-kibar Tengguk Naura terasa meremak Gegas ia keluar dari pos Naura menoleh ke belakang Di dalam pos sosok Pak Ahmad dengan mulut berbusa Dan mata melotot Dengan kaki tidak menapak di tanah Menatap Naura Naura menelan ludah melihat penampakan Pak Ahmad Tubuhnya terasa panas dingin Keringat percucuran Plak Sebuah tepukan mendarat di bau Naura Sontak gadis berusia 21 tahun itu Menoleh Mbak Sari Naura mengurat dedanya Kamu disuruh tunggu di luar ruang ganti Kenapa malah di depan pos gini Sari bergirik Naura menoleh ke dalam pos Sosok Pak Ahmad sudah tidak ada di sana Daripada aku tunggu Mbak Sari di dalam Mending aku keluar ceri angin Aku takut Sendirian di dalam rak Sungut Sari Maaf deh Mbak Yaudah yuk Aku takut berlama-lama di sini Sari mengapit lengan Naura Dan pergi meninggalkan pabrik Di depan gerbang Mereka bertemu dengan Satpam yang bertugas Pak Sendirian aja Tanya Naura Iya Saya gantian jaga sama Parno Dia lagi melayat di rumah Pak Ahmad Tidak takut apa Pak Sendirian di sini Celetuk Sari Agak takut sih sebenarnya Tapi mau bagaimana lagi Semua demi tuntutan perutnya Minta diisi Hehehe Ya sudah Pak Kami pergi dulu Naura menganggukan kepala Kepada Satpam yang berjaga Naura dan Sari Meninggalkan Satpam itu Sekitar 200 meter Sari berteriak Awas Pak Nanti Pak Ahmad muncul di belakang Sari menakut-nakuti Satpam itu Oh dasar semprol Pak Satpam yang bernama Tono Mengacungkan tongkat kepada Sari Sari terkegah Gelih melihat tingkah Pak Tono Sekarang Tono benar-benar sendiri di depan pabrik Ia melihat jam yang melingkar di lengannya Jam 2 siang Siang ini udara terasa dingin Membuat pria yang berprofesi sebagai Satpam itu Sedikit mengigil Tono menyembuhkan diri Dengan berselanjar di sosial media miliknya Di tengah kasihkanya Tono teringat jika selama ini Tidak ada yang berani jaga malam Antara dirinya dan Pak Parno Hanya Pak Ahmad yang mau berjaga di malam hari Sekarang Pak Ahmad sudah tiada Siapa yang akan menggantikannya berjaga di malam hari Sebuah tangan dingin menyentuh dengan Tono Pria itu menundu Demi melihat siapa yang memegang tangannya Sosok Pak Ahmad Dengan mulut yang berbusa memiringkan kepalanya Astaga Begik Tono Ia ingin berlari Namun tangan dingin sosok Pak Ahmad Mencengkram tangannya kuat Nungun sewu Pak Jika saya punya salah sama Bapak Tolong lepaskan saya Ucap Tono Dengan suara bergetar menahan takut Di tempat lain Naura dan Sari sudah sampai di rumah Pak Ahmad Banyak warga Karyawan Dan juga Bu Hilmi dan Bagus di tempat itu Suara ishak tangis istri dan cucu Pak Ahmad terdengar pilu Ya Allah Pak Kenapa Bapak melakukan itu Kenapa Bapak tega meninggalkan aku dan Ardi Istri Pak Ahmad histeris Beberapa kali wanita itu pingsan Saat akan dimakamkan Istri Pak Ahmad pingsan lagi Sari dan Naura berinisiatif menemani wanita malang itu Rumah Pak Ahmad sangat sederhana Dinding rumah terbuat dari anyaman bambu Yang banyak lubang Dengan lantai masih dari tanah Bapak 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 dimana Teriak istri Pak Ahmad Begitu ia tersadar dari pingsannya Istighfar Bu Istighfar Naura menenangkan istri Pak Ahmad Ibu minum dulu Bu Sari menyodorkan segelas air Kepada istri Pak Ahmad Setelah dirasa keadaannya lebih baik Cerita mengalir saja dari wanita tua itu Beberapa hari ini Ada yang meneror rumah kami Bapak juga sering diikuti seseorang Kami merasa takut Malam itu virasa saya tidak enak Saya sudah melarang Bapak berangkat Tapi Bapak tetap mengeyel mau berangkat Katanya takut dimarahi Bu Hilmi Jika tidak berangkat Pak Ahmad diteror Tukas Naura Iya Ndu Ada yang mengancam Bapak dengan mengirim surat dalam kaleng Ucap istri Pak Ahmad sendu Apa saya boleh lihat suratnya Bu Tanya Naura Boleh Ndu Wanita tua itu berjalan terseok-seok masuk ke dalam sebuah kamar Tak lama kemudian Ia keluar membawa sesuatu di tangannya Ini Ndu Istri Pak Ahmad memberikan kertas-kertas di tangannya kepada Naura Naura menerima kertas-kertas dari istrinya Pak Ahmad Dibacanya satu persatu kertas-kertas itu Isinya ancaman semua Naura tertuju pada salah satu isi surat tersebut Awas sampai bercerita apa yang kau lihat Lebih banyak lagi kepada perempuan yang menemuimu Akanku buat kau menangis darah Jantung Naura serasa berhenti berdetak Apa mungkin yang dimasuk dalam surat ancaman itu dirinya Naura merendu Mungkin ada yang belum Pak Ahmad ceritakan kepadanya Ia merasa bersalah Karena telah menemui Pak Ahmad waktu itu Bodohnya aku Aku telah membuat satu nyawa melayak Karena rasa penasaranku akan pembunuh Raisa Naura merotuki dirinya sendiri Naura Buka pintunya Nduk Bu Arsi memanggil Naura Naura beranjak dari tempat tidur Ia berjalan malas untuk membuka pintu Begitu pintu terbuka Bu Arsi sudah berada di depan pintu Rak Makan dulu Nduk Semenjak kamu pulang dari Melayat Kamu belum makan Aku tidak lapar Bu Nanti kalau sudah lapar Aku ambil sendiri makanannya Aku tidak enak badan Bu Mau istirahat Naura kembali masuk ke dalam kamar Dan mengunci pintu Ibu mau ke rumah Pak Kades Bantu-bantu di sana Nanti jangan lupa makan ya Pesan Bu Arsi Iya Bu Jawab Naura dari dalam kamar Naura terus mengurung diri dalam kamar Ia terus menyalahkan dirinya Atas kematian Pak Ahmad Sampai Bu Arsi pulang dari rumah Pak Kades Naura belum juga keluar dari kamar Hal itu membuat Bu Arsi khawatir Rak Kok belum makan? Panggil Bu Arsi Aku tidak nafsu makan Bu Naura keluar dari kamar dengan wajah pucat Kamu sakit Bu Arsi memegang kening Naura Panas Kamu demam dok Tukas Bu Arsi Ibu buatkan bubur untukmu ya Naura mengangguk lemah Badannya terasa lemas Panas Pusing dan tak bertenaga Sementara Bu Arsi membuatkan Naura bubur Naura duduk di teras rumahnya Tatapan Naura kosong Ia menatap lurus ke rumah Pak Radu Naura melihat sekelebat bayangan dari jendela rumah Pak Radu Naura penasaran Ia mendekat ke rumah Pak Radu Dan tiba-tiba saja sosok Raisa Ada di depan Naura Ia mendekati Naura dan masuk ke tubuh Naura Naura yang kerasukan Raisa Masuk ke rumah Pak Radu yang terbuka Ia menyelonong masuk Bu Ani duduk dengan memeluk foto Raisa Naura mengampiri Bu Ani dan memeluknya dari belakang Aku kangen ibu Bu Ani terkejut Ia melihat siapa yang sedang memeluknya Naura memeluk Bu Ani begitu erat Dengan air mata berderai Pak Radu dan Adin Yang baru masuk ke dalam rumah pun terkejut Melihat Naura memeluk Bu Ani Naura? Panggil Pak Radu Bapak Tubuhku sakit semua Pak Tiga sekali dia memotong-motong tubuhku Naura mengurai pelukanya kepada Bu Ani Ia ganti menata Pak Radu Raisa Itukah kamu, Do? Tanya Pak Radu Naura menganggu Maafkan Bapak Yang tak bisa menjagamu, Do? Bapak bukan orang tua yang baik Pak Radu tertunduk di lantai Ia menangis terguguh Naura mengampiri Pak Radu Ia memegang bau Bapak Raisa itu Pak Radu mendongak menatap Naura Air mata membanjiri wajahnya Bukan salah Bapak Bukan salah Bapak Naura menggelai Siapa yang melakukan itu semua kepadamu, Do? Tanya Pak Radu Naura tak menjawab Tiba-tiba tubuh Naura lolai dan jatuh Dengan siga Pak Radu menangkap tubuh Naura Di baringkanya Naura di kamar Raisa Dit Panggil Pak Nono dan Bu Arsi Beritahu mereka Kalau Naura ada di rumah kita Tita Pak Radu Adit menganggu Ia lantas mendatangi rumah Pak Nono Pak Nono bersender di dinding Dengan pakaian bolong di sana-sini Pak Mbak Naura ada di rumahku Pak Nono diminta Bapak untuk ke rumah Tukas Adit Naura ada di rumahmu Dia kan bisa pulang sendiri Jawab Pak Nono Mbak Naura pingsan Pak Jelas Adit Naura pingsan? Bu Arsi menyahut Ia membawa semangguk bubur Iya Bu Jawab Adit Ayo Pak Susuli Naura Dia masih sakit Pak Ajak Bu Arsi Iya Bu Pak Nono panik Mendengar perkataan Adit dan Bu Arsi Ketiga orang itu berjalan Ke rumah Pak Radu Di rumah Pak Radu Dimana Naura Adit? Bu Arsi selinggukan Itu Bu Di kamar Mbak Raisa Adit menunjuk sebuah kamar Mendengar suara Bu Arsi Mbak Randu dan Bu Arsi keluar dari kamar Raisa Kemari Bu Arsi Pak Nono Pak Nono dan Bu Arsi Masuk ke dalam kamar Raisa Di tempat tidur Raisa Naura terbaring dengan wajah pucat Ya Allah Naura Bu Arsi mendekati Naura Bu Arsi memegang kening Naura Masih panas Wajah Naura juga sangat pucat Maafkan Naura Bu Ani Pak Radu Sudah merepotkan kalian Tadi saya sedang membuatkan bubur untuknya Dia ini masih sakit Saya tinggal membuatkan bubur Naura malah kesini dan pisang juga Tukas Bu Arsi Tadi Naura kerasukan Mbak Raisa Bu Celetuk Adit Pak Radu mendeli Menatap hati tajam Putranya itu memang suka bicara tanpa pikir dulu Maafkan Raisa Bu Bu Ani tertunduk Bulir bening lolos dari kedua matanya Bu Ani merasa bersalah Atas apa yang terjadi kepada Naura Raisa telah merasuki tubuh Naura yang tidak sehat Melihat Bu Ani sedih dan merasa bersalah Bu Arsi merangkul tetangganya itu Sudah Jangan bersedih Bu Tidak apa-apa Bu Ani mengusap matanya yang berembut Ia lantas mendekati kaki Naura dan memijatnya Kamu dan Raisa sangat akrab Tapi sekarang Raisa Bu Ani menutup wajahnya dengan kedua tangan Tubuh wanita itu bergetar Ikhlaskan Raisa Bu Semua yang bernyawa Akan mengalaminya juga Hanya waktunya saja kita tidak tahu Nasihat Pak Nono Saya ikhlas Pak Nono Tapi saya tidak bisa membayangkan Bagaimana rasa sakit yang Raisa rasakan Air mata Bu Ani menganak sungai Kita serahkan saja kepada yang berwajib Bu Mudah-mudahan pelakunya segera tertangkap Timpal Bu Arsi Sudah hampir 30 menit Naura belum juga sadar Pak Nono dan Bu Arsi pulang ke rumah Mereka akan kembali lagi setelah menyelesaikan pekerjaan di rumah Naura terbaring sendiri di kamar Raisa Beberapa saat kemudian Ia terbangun Naura mengucek matanya Ia menyapu pandang seluruh kamar Kini ia bukan terbaring di kamarnya Tapi di kamar Raisa Kenapa aku bisa berada di kamar Raisa? Gumam Naura Naura beranjak dari tempat tidur Namun karena tubuhnya lemah Naura jatuh Terdengar bisikan di telinga Naura Temukan pembunuhku Suara lembut di telinga Naura Membuat Naura merinding Loh Mbak Naura sudah sadar toh Adit Yang melewati kamar Raisa mendekati Naura Kenapa aku ada disini Dit? Naura tampak bingung Tadi Mbak Naura datang kesini terus pingsan Jelas Adit Naura mencoba kembali berdiri Namun ia terjatuh lagi Dit Tolong bantu aku Aku mau pulang Pinta Naura Adit gegas mendekati Naura Dan membantunya bangun Ia memapah Naura keluar dari kamar Raisa Naura memegangi pelipisnya Ia merasa kepalanya berdenyut Naura Sudah sadar Nduk Panggil Bu Ani Dari belakang Naura dan Adit Naura menoleh Iya Bu Kamu mau kemana Nduk Tanya Bu Ani Pulang Jawab Naura lemah Kamu sakit, rak Endah duduk di samping Naura Diikuti Kenny yang duduk di samping Naura Naura tidak menjawab Tatapannya kosong Terdapat lingkar hitam di sekitar mata Naura Kamu ada masalah Tanya Kenny Penyelidikan untuk mencari tahu siapa pembunuh Raisa Kita udahin aja Nda Naura menatap ke depan Tanpa menoleh Loh Kenapa Endah mengerutkan Kenny Aku Dak mau ada korban Karena penyelidikan kita Endah Naura lalu masuk ke dalam rumah Dan menimbulkan Tanda tanya besar Bagi Endah dan Kenny Rak Tunggu Panggil Endah Ia mengejar Naura Yang akan berenggat kerja Naura menoleh Ada apa Endah Kamu kenapa berubah pikiran Untuk tidak menyelidiki pembunuh Raisa Benar kata Kai Nindah Semua itu tugas polisi Untuk apa kita repot-repot mencari tahu pembunuh Raisa Jawab Naura datar Iya rak Aku tahu itu Tapi pasti ada lasanya Kamu tidak ingin menyelidikinya lagi Endah Endah Aku sudah telat ini Naura berlalu meninggalkan Endah Aku tahu Kamu sudah menyembunyikan sesuatu rak Endah berjalan di samping Naura Naura menghentikan langkahnya Ia menarik nafas panjang Dan menatap Endah Aku tidak mau ada korban Karena rasa ingin tahu ku tentang siapa pembunuh Raisa Endah menaikkan satu alisnya Apa maksudmu, Ra? Naura mengelah nafas Pak Amat Penjaga pabrik Meninggal karena salah aku, Indah Penjaga pabrik yang minum racun itu Endah mengerutkan genik Dia tidak bunuh diri, Indah Tapi dibunuh Ucap Naura penuh penekanan Hah? Tahu dari mana kamu, Ra? Endah terkejut Mendengar perkataan Naura Gabar yang beredar pria penjaga pabrik Bunuh diri dan meninggalkan surat wasiat Naura membuka tas lempang miliknya Ia mengambil kertas dari dalam tas Dan memberikan kertas lusuh itu kepada Endah Maksudnya apa, Sirak? Aku sudah mengerti Endah masih bingung Setelah membaca kertas yang diberikan Naura Itu surat ancaman untuk Pak Amat Beberapa hari sebelum meninggal Pria itu sering mendapat ancaman Ancaman itu terjadi setelah aku menemuinya Dia mengetahui Jika kemungkinan terjadi pembunuhan di dalam pabrik Pak Amat menceritakannya kepada aku Namun tidak seluruhnya dia ceritakan Sialnya Pembunuh itu sepertinya tahu aku bertanya kepada Pak Amat Tentang keadaan di pabrik Jelas Naura Mungkin Karena ancaman itulah yang membuat Pak Amat Tidak tahan dan mengakhiri hidupnya, Rak Naura menggelai Ia lalu duduk di tepi jalan Pak Amat Sangat rajin beribadah Ia memiliki semangat hidup yang tinggi Untuk menafkai istri dan cucunya Tidak mungkin dia bunuh diri Naura lalu menceritakan Semua yang ia dengar dari istrinya Pak Amat Justru karena itulah Penyelidikan pembunuhan Raisa Harus diteruskan, Rak Enda menarik nafas sejenak Lalu ia berbicara kembali Pak Amat sudah mengorbankan nyawanya Jangan sia-siakan pengorbanan Pak Amat Naura diam Ia mencerna perkataan Enda Satu persatu apa yang Naura lakukan Terlintas di benaknya Mulai dari penyelidikan ke rumah Pak Arsad Sampai ia menemui Pak Amat Untuk bertanya Jika difikir Apa yang Enda katakan ada benarnya Ia sudah cukup jauh melangkah Mundur hanya akan menyanyiakan pengorbanan Pak Amat Dan juga Enda yang telah menemaninya Rumah Pak Arsad dengan susah payah Pak Amat Tulang punggung keluarga Setelah pria itu tiada Entah bagaimana dengan nasib istri dan cucunya Kalau memang benar Pak Amat dibunuh Pelakunya pastilah orang yang sama Dengan yang membunuh Raisa Sangat kejam dan tidak punya hati Naura berdiri Benar dah Kita harus terus menyelidiki Tidak akan kubiarkan kematian Pak Amat sia-sia Ucap Naura mantap Nah gitu dong Ini baru Naura Ya sudah Kamu berangkat sana Cepetan Nanti telat Bisa kena semprot si nenek lampir Enda mendorong tubuh Naura Oke Aku pergi dulu Naura berlalu Ia melembaikan tangan kepada Enda Ya ampun Tadi pagi aku kan berangkat paling awal Kalian tahu tidak Apa yang kulihat Tukas salah satu karyawan perempuan Apa Tanya karyawan yang lain Hantunya Pak Amat Berdiri di depan pos Orang meninggal bunuh diri Jelas dia kentayangan Arwahnya tidak terima Belum saatnya mati Dia sudah mati dulu Timpal karyawan lainnya Pos tempat Pak Amat Beristirahat menjadi menyeramkan Tidak ada yang berani Melewati ataupun mendekatinya Beredar kabar Sosok Pak Amat Selalu berdiri menetap pabrik Terkadang juga sosok itu Berjalan mengelilingi pabrik Membuat karyawan menjadi takut Apalagi saat kerja lembur Rak Malam ini kita lembur Ucap Saripani Alhamdulillah Dapat lemburan Lumayan mbak Tukas naura Lumayan gundulmu Sari mendorong tubuh naura Membuat gadis bertubuh kecil itu Hampir terjatuh Lah Emang lumayan kan mbak Kalau dapat lemburan Kalau hantunya Pak Amat muncul gimana Tukas Sari ketus Ajak ngobrol lah Jawab naura asal Tanpa menghentikan pekerjaannya Dasar bucah kendeng Sari berlalu meninggalkan naura Naura terkeke melihat tinggal Sari Awas mbak Ada Pak Amat Naura menakuti Sari Kamu bicara lagi Sepatu ini melayang ke kepalamu loh Sari melepas sepatunya dipakainya Dan mengacungkan ke naura Ampun bos ampun Naura terkeke Sore itu hujan rinting Beberapa karyawan yang tidak kerja lembur Sudah pulang Tersisa beberapa karyawan yang akan kerja lembur Sebelum lembur Karyawan menunggu waktu sholat maghrib Sambil menikmati kopi Angin berembus kencang ketika karyawan keluar dari murus sholat Yang berada di sebelah pos ditemukannya Pak Amat meninggal Semua karyawan berlari masuk ke pabrik Sari yang berada paling belakang pun ikut berlari Sialnya Sari terpleset dan terjatuh Ia tertinggal karyawan lain Sari berusaha bangun Namun kakinya terkilir Membuat ia terjatuh kembali Berkali-kali Sari mencoba bangun Namun ia terjatuh kembali Hujan turun semakin deras Membuat ia basah kuyup dan pakaiannya menjadi kotor Aduh Pake acara jatuh segala Sungut Sari Sari mendengar suara langkah kaki di belakangnya Untung ada orang Sari lega Karena ada orang yang bisa ia minta tolong Untuk membantunya ke dalam pabrik Sari menoleh ke belakang Harapannya sirna untuk mendapat pertolongan Begitu ia tahu siapa yang berada di belakangnya Sosok Pak Ahmad Berdiri dengan mulut berbusa dan mata melotot Mata itu hampir lepas dari tempatnya Di belakang Pak Ahmad ada sosok wanita dengan wajah hancur Sosok itu lalu berdiri di samping Pak Ahmad Terdengar suara gemelutuk tulang-tulang wanita itu Beberapa saat kemudian Sosok itu memiringkan kepala Dan kepala wanita itu terjatuh Lalu satu persatu bagian tubuhnya memisah Sari menelan luda Melihat sesuatu yang mengerikan itu Sosok Pak Ahmad dan sosok wanita yang tubuhnya terpisah-pisah itu Mendekati Sari Mereka mengelilingi Sari Bau anjir darah menyeruah ke hidung Sari Ia pun merinding hebat Kedua sosok itu sangat mengerikan Sari menutup matanya Di dalam pabrik Semua karyawan sedang bekerja Tidak ada yang menyadari Sari Mbak Sari Di antara karyawan lain Lalu kemana perginya Mbak Sari Batin Naura Tadi waktu kita sholat Sari masih ada Sekarang kemana dia Teman-teman Ada yang lihat Sari enggak Seru titik Kepada pekerja yang lain Eh iya Baru sadar aku Dada Sari dari tadi Tuka Sari Tuka Sehendra Yuk kita cari Mbak Sari Ajak Naura Karyawan lain menganggu Menyetujui ajakan Naura Untuk sementara Aku cukupkan dulu Ceritanya sampai disini Jangan lupa untuk like Comment Dan subscribe channel ini Dan juga tekan lonceng notifikasinya Agar kalian semua Tidak ketinggalan Cerita-cerita terbaru dari kami Saya Mang Dayun Pamit undur diri Sampai jumpa kembali Di part berikutnya Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh